Kita ke informasi berikutnya ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Indonesia negara paling dinamis dan atraktif. Prabowo juga optimis, ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8% dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Berjalan, apakah sempurna? Ya tidak. Apakah ada kekurangan? Pasti. Tapi rakyat melihat benar-benar kita sekarang semakin cerdas, semakin pinter, akses kepada informasi tambah baik, growth kita sangat bagus, dan ini masalah tinggal management, efisiensi di mana-mana, disini saja. Jadi kita optimis sekali, di dunia kita salah satu negara yang dianggap paling dinamis, paling atraktif. Jadi kita butuh investasi, saya sampaikan pendekatan kita di Indonesia adalah kolaborasi, kerjasama, ekonomi yang besar, ekonomi menengah, ekonomi kecil, kooperasi, pedagang pasar, petani, nelayan. Ini satu kerjasama yang baik. Yang ini kuat, ini ikut, ini kuat, ini berdaya, yang bawah berdaya, kemampuan daya beli mereka kuat, karena itu kita harus sepakat, dan kita sudah sepakat, kita harus hilangkan kemiskinan. Kita harus kerja keras, banyak negara butuh 50 tahun, 60 tahun, ada negara yang cepat, tapi kita akan terus, yang sudah dirintis presiden-presiden terdahulu, yang dikerjakan Pak Jokowi, kita teruskan. Jadi dengan permintaan yang naik, daya beli yang naik, ekonomi kita tumbuh, ya tadi saya optimis, saya sampaikan kita sangat optimis, 78 persen, within 3, 4, 5 years, right?